Hai ini contohnya sawit pupuk nasa dari bukan baru banyak buahnya enggak putus-putus buahnya contohnya yang paling ampuh itu sana nih contohnya makanya nih pupuk nasa yang mantap buahnya tak putus-putus buahnya sampai sekarang tuh ini yang paling bagus sawitnya ah ah pupuk dari produk nasa yang paling mantap tak putus-putus buahnya terus nih buahnya bagus merahnya nih tak putus-putus itu ini lagi pupuk buatan nasa nih ha buahnya ini lagi buahnya mantap semua nah itu tadi mitra nasa dimanapun ada seperti yang kita lihat bersama di video tadi adalah testimoni sawit yang menggunakan pupuk organik nasa dari bekan baru dimana tadinya tanaman sawit ini sulit untuk berbuah bian setelah menggunakan teknologi organik nasa buahnya luar biasa dan ini seperti yang kita lihat di video ini juga ini masih sama ya dari daerah Rio itu sebuah perkebunan sawit yang tadinya sulit yang tadinya sulit untuk berbuah sekarang hasilnya memuaskan dengan pupuk organik nasa dengan penggunaannya yaitu yang diaplikasikan adalah super nasa granul 5 sak dan power dipernutrisi 3 kg untuk lahan 1 hektare kurang lebih pokoknya sekitar 130 sampai 135 pokok dengan metode aplikasi yang sederhana dan mudah sekali yaitu granulnya ditaburkan dan dicampur dulu dengan NPK yang seperti biasanya dipakai yaitu NPK kemudian kemudian granulnya disitu dicampur dan dibuat lubang di sekitar piringan piringan sawit nah untuk power nutrisi sendiri mengaplikasikannya itu sendiri ya karena berhubung power ini 3 kg dosisnya untuk 1 hektare maka secara aplikasinya mudah saja tinggal dibagi rata dibagikan yaitu kisaran 1 sendok makan per pokok atau sekitar 50 sampai 20 gram per pokok sawit dan dengan metode demikian yang sudah mencoba salah satunya rekan kami Pak Warno dari pelalawan juga Bapak Natino dari pekan baru beliau berhasil sekarang sawitnya dengan penggunaan pupuk organik nasa secara rutin yaitu interval pemupukannya adalah tiap 4 bulan sekali sekali lagi interval pemupukan pupuk organik nasa itu adalah yang sudah dilakukan yang sudah terbukti berhasil adalah tiap 4 bulan sekali dan tanpa mengurangi pupuk kimia yang biasa beliau beliau aplikasikan jadi kimianya tetap kemudian ditambahkan pupuk organik nasa maka disitu terjadi sebuah keseimbangan 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 antara unsur makro dan mikro sehingga tanaman menjadi tumbuh subur yang berefek terhadap bunga buah dan serta seluruh pertumbuhan lain sekian dari saya semoga bermanfaat semangat pagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih